Informasi selanjutnya, saudara, ada kisah inspiratif dari seorang pria yang memanfaatkan limbah kayu uling khas Kalimantan menjadi produk bernilai jual tinggi. Hasil karyanya bahkan di ekspor hingga ke Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Inggris. Berdiri tahun 2017, awalnya Irvani seorang pengrajin kayu di Banjarbaru memproduksi mebel yang pemasarannya hanya di sekitar Kalimantan Selatan. Irvani kemudian tercetus ide membuat souvenir kerajinan tangan dan kitchenware yang terbuat dari limbah kayu uling agar ia bisa memasarkan produknya hingga ke luar pulau, bahkan luar negeri. Selain itu, ia juga ingin memperkenalkan kayu uling sebagai kayu khas Kalimantan yang tidak ada di tempat lain. Dengan keistimewaannya, yang semakin terkena air, akan semakin kuat, bukan lapuk. Produknya menurut Irvani juga mengganggalkan budaya Kalimantan dengan mengenang historikal kayu uling. Yang kecil-kecilnya ini, meskipun tebangan ratusan tahun yang lalu, dia nggak jabuk, nggak rusak, nggak hancur. Kita ganti lagi, kita manfaatkan sebagai kreasi yang kecil-kecil. Sebagai pengingat, sejarahnya atau jasa uling ini sendiri, kemasa lampau adalah kayu yang sangat bermanfaat. Hasil kerajinan tangan ini dijual dengan kisaran harga mulai dari 20 ribu rupiah untuk produk sendok, garpu, sumpit, hingga 2 juta rupiah untuk kerajinan miniatur kapal. Dipasarkan secara offline di tiga tempat Banjarbaru serta di sebuah mal di Jakarta, Irvani sudah mengimpor produknya hingga ke Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris. Nabila Syefah, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan